Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat temen-temen di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit Saya doain cepet sembuh temen-temen biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja temen-temen ya jadi saya mau update kali ini Mungkin di hari ini ada 3 berita temen-temen ya Tapi ya tentunya seperti biasa kita harus dior ya Do your own research gunakan uang anda sebijak-bijak mungkin tetap pakai uang dingin temen-temen Dan kalau bisa selalu mencari berita pembanding ya Oke kali ini saya mau bahas terkait XRP dan SEC dan target harga XRP yang baru-baru ini menurut saya sangat mencengangkan ya Karena kemarin ya kita lihat kenaikan XRP ya sejak ada pengumuman SEC nyerah ya Dan sudah benar-benar ya sudah nggak mau gangguin XRP lagi lah Sorry gangguin Ripple lagi lah ya Kira-kira seperti itu beritanya Dan tentu saja ada prediksi harga disini ya temen-temen Untuk saat ini ya XRP ada koreksi hampir 2% ya Tepatnya 1,81% temen-temen ya Dan kalau kita lihat di chart temen-temen ya ini saya ambil time frame 4 jam ya Kalian bisa lihat ya kalau time frame 4 jam itu hampir 2 bulanan hampir 3 bulanan ini sideway temen-temen ya Resisten di situ-situ aja Dan di beberapa di hampir 2 hari kemarin temen-temen terjadi pelonjakan XRP ya Sejak pengumuman kenaikan ya Sorry sejak pengumuman kemenangan ya Bukan kemenangan sih tapi bisa dibilang ya sudah nggak diotak-atik lagi sama SEC ya Atau ya bisa dibilang ya menang juga sih ya Hidup tenang lah ya untuk para holder XRP ya termasuk saya temen-temen ya Dan disini kalau kita lihat ya pelonjakannya cukup tinggi ya Dan ini buy news ya makanya saya nggak bisa mengatakan ini prediksi candlestick ya Tidak seperti itu temen-temen Sebelum kita lanjut kita update market lagi ya temen-temen ya Kita update market dulu ya biar kita bisa tahu nih ya Untuk di Bitcoin temen-temen ya Ini saya tandai sebagai favorit semua Untuk Bitcoin disini kemarin ya semalam lah ya Berhasil menjebol 30.000 dolar ya Dan sekali lagi prediksi saya untuk harga Bitcoin Ya mentok-mentok 45.000 di tahun ini ya Untuk end of the year ya Untuk Ethereum seperti biasa Ada kenaikan juga karena ya Bitcoin melonjak ya Dia biasanya di 1.500 sekarang di 1.600 Dan yang lain yang signifikan belum ada disini temen-temen ya Belum ada masih harga begitu-begitu saja Karena kemarin naik cukup tinggi Tapi yang bertahan boleh lah ya Floki 9% kenaikan Tapi ya recover kalau kita berbicara di harga Tinggi kemarin untuk Floki Kita langsung ke berita pertama temen-temen ya Disini XRP mengincar rally 2.829% Dan angkanya ke 15 dolar dalam penembusan segera di atas Segitiga naik multi bulan atau multi month ya Dan ini ada beberapa Ada beberapa Apa namanya Technical analysis kira-kira seperti itu ya Dan tentu saja dorongannya Karena SEC menyerah kepada Ripple dan XRP ya Dan detailnya ini Saya mau angkat dulu ya Sejak berita ini ya temen-temen ya Jadi Komisi Sekuritas dan Bersama Amerika Serikat atau SEC ini Telah mencabut keuntungan Tuntutannya sorry ya Terhadap eksekutif dari Ripple Labs ya Chris Larson ya Ketua dan salah satu pendiri Dan Brad Garlinghouse kita tahu ya CEO Ripple Disini penggugat yaitu SEC ya Dengan hormat memberitahu Pengadilan tentang pembatalan tuntutan SEC yang tertunda Terhadap dakwaan Christian Larson dan Bradley Garlinghouse ya Demikian bunyi laporan pengadilan baru-baru ini Inilah bunyinya temen-temen Kalian bisa cek langsung di Twitter Dan kalian langsung juga bisa translate ya Tapi biar lebih jelas coba ya Kita langsung buka di via Twitter Biar makin jelas ya Oke jadi gini ya Dia mengatakan ini breaking news ya Kasus dihentikan terhadap Brad Garlinghouse dan Chris Larson temen-temen ya Sudah kasus ini selesai temen-temen ya File-nya ada kalian bisa translate sendiri temen-temen Intinya ini sudah selesai semuanya Oke selanjutnya ya Ripple CLO ya mengatakan SEC telah menyerah Dan disini diharapkan perkembangan ini Memicu reaksi dari anggota komunitas XRP Dengan CLO Ripple ya Start Alderoti ya Dia mengomentari keputusan SEC untuk menolak kasus Terhadap Larson dan Garlinghouse temen-temen Ini sudah sangat-sangat jelas XRP atau Ripple ini temen-temen Sudah nyaman atau sudah tenang Kita kembali ke prediksi harga temen-temen Sekali lagi ya untuk technical analysis itu historical temen-temen ya Saya lebih percaya news ya XRP tetap berada di jalur untuk mencatat kenaikan 2829% ke titik harga 15 dolar Yang ambisius yang kira-kira sangat-sangat diayakinilah ya Kira-kira seperti itu temen-temen Ya untungnya saya sudah punya walaupun sedikit ya Mungkin kalian punya banyak sekali ya Saya long term untuk XRP Ya semuanya kita sama Dan ada technical analysis disini temen-temen ya Resistance by resistance semua sudah ditunjukkan ya Mawasan terbaru dari Egreg juga ya Biasanya dia yang selalu memprediksi Siba Tentang pergerakan harga XRP di Bedford ya Sorry di Bedford didasarkan pada analisis masa lalu atau historical ya Dari awal sudah saya bilang ini historical temen-temen ya Atau dari sejarah ya Khususnya analis tersebut Dia memperkenalkan konsep Bedford pada bulan Juni ya Menyeroti sebagian jalur Dengan 4 jalur yang harus diikuti oleh XRP ya Ada 4 lain disini temen-temen ya Biasanya kalau kita pakai moving average temen-temen ini 3 ya Tapi ini 4 temen-temen ya inilah prediksi dia temen-temen ya Oke dan disini sekali lagi yang saya bilang dari awal Ini lebih ke technical analysis atau candlestick ya Saya tidak menyarankan kalian langsung mengikuti ya Karena sebagus apapun prediksi orang di technical analysis Atau menggunakan historical di candlestick temen-temen ya Tapi kalau tiba-tiba terjadi news bad news ya Atau berita jelek temen-temen Ini semua gak akan kepake temen-temen ya Kira-kira seperti itu Itu sepengalamannya saya ya Oke disini ada menurut Egreg ini ya Dia menggali aksi harga jangka pendek ya Atau short term dari XRP Dan titik resistensi yang perlu diatasi ya Agar keluar dari jalur berikutnya Analis tersebut Dia meminta perhatian segitiga aksending putih Dalam dukungan sejarah utama ya temen-temen Dan disini ada lagi technical analysisnya Tapi kalau kita lihat ya Dia ambil resisten support resisten support resisten Dia apa ya Menggunakan satu aja temen-temen ya Kalau saya lihat disini yang garis hijau ini temen-temen Ini daerah support sebenarnya temen-temen Eh sorry ini daerah resisten ya Seharusnya supportnya disini Seharusnya ya Seharusnya Tapi ya kita lihat temen-temen apa yang akan terjadi ke depan ya Intinya saya tidak terlalu percaya dengan Technical analysis ya Ekrek menangkatkan bahwa XRP terus menghormati Segitiga naik menurut analis ya Ini adalah tanda yang mengembirakan ya Dia memperkirakan akan terjadi terobosan khususnya Antara minggu ketiga dan keempat bulan November ya Kalian mau nunggu enggak? Bulan tiga dan bulan empat Eh sorry Tanggal tiga ya Benar ya Tanggal tiga tanggal empat di bulan November ya Benar ya Sorry minggu ketiga dan minggu keempat di bulan November ya Saya enggak bilang ini akan ke 15 dolar temen-temen ya Tapi minimal harga di atas hari ini ya Kalau di harga hari ini XRP ada di 0,5 lah ya Di setengah dolar ya Minimal di November ya Harga XRP di atas setengah dolar ya Kira-kira seperti itu Dan sangat menunjang juga harga Bitcoin Kalau Bitcoin nge-pump temen-temen ya Otomatis bisa dibilang ya Tidak terjangkau ya Mereka akan ambil di alternatif ya Di alternatif coin atau altcoin Dan lebih condong orang ke XRP Cardano sih Menurut saya seperti itu Kalau kalian ada kritik dan saran ya Ada maki-makian Ataupun ada masukan ya Silahkan kalian drop komen temen-temen Semoga ini bermanfaat buat kalian semua Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya